Paca ditutup karena kasus COVID-19, Pasar Gede Solo dipasangi sekat plastik. Sekat dipasang di antara lapak pedagang untuk mencegah droplet ataupun kontak langsung. Pedagang dan pembeli tetap diminta untuk tertib menerapkan protokol kesehatan. Sekat plastik ini dipasang di sejumlah lapak pedagang Pasar Gede, Kota Solo. Terutama di bagian depan yang ditempati pedagang sayur mayur dan buah segar. Sekat terdiri dari plastik serta pipa PVC sebagai tiang. Pemasangan ini dilakukan untuk membatasi interaksi langsung pedagang dengan pembeli. Sebelumnya Pasar Gede sempat ditutup karena ada kasus positif COVID-19 yang cukup banyak. Sekat ini bantuan dari Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Ini terutama untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona ke pedagang yang umumnya di pasar-pasar tradisional. Jadi ini bantuan dari Provinsi ada 6 pasar. 6 pasar di Jawa Tengah. Jadi mungkin pasar merobokan, pasar konggu itu, kemudian pasar berobudur, dan yang lainnya saya lupa ada 6. Sementara pedagang mengakui pasar gede sepi setelah sempat ditutup. Bahkan terkadang pembeli yang datang hanya di luar dan pedagang harus mengantar dagangan ke luar. Pedagang berharap kesadaran semua pihak agar tidak ada lagi kasus COVID-19 di pasar gede. Kalau aman enggak aman sih tergantung kita kan. Kalau kita emang sesuai job disknya ya tanpapun di kayak gini ya aman. Tapi terkadang kita yang sesuai orang lain yang enggak. Makanya mungkin ini pencegahan mungkin. Ya harapannya sih sadar aja lah. Karena kesadarannya yang paling penting kan. Yang penting sadar aja. Yang penting kita udah usaha. Yang penting udah hitian gitu aja. Pemasangan sekat ini juga diharapkan menjadi pengingat bahwa pandemi ini bukan main-main. Sudah banyak yang terpapar dan pasar ditutup sampai satu minggu. Seharusnya kesadaran warga semakin besar untuk saling menjaga dan patuh terhadap protokol kesehatan. Widinu Groho, Kompas TV, Solo.